Kendi Nusantara Prosesi penyatuan tanah dan air dari 34 provinsi C Indonesia Senin, 14 Maret tahun 2022 menorehkan sejarah baru bagi negara Indonesia Hal itu dikarenakan pada tanggal tersebut di Penajam Pasar Utara Tepatnya di lokasi bukota baru, diadakan prosesi penyatuan tanah dan air yang berasal dari 34 provinsi di seluruh Indonesia Tanah dan air tersebut diambil dari tempat bersejarah di tiap provinsi Prosesi ini adalah simbol dari penyatuan jiwa dan raga seluruh rakyat Indonesia yang berbindeka Tunggal Ika Berkesepakatan bersama, menyatukan visi beribu kota negara yang baru Yang bernama Nusantara Selain itu, dengan digelarnya prosesi ini Menandakan dimulainya pembangunan Ekin lebih intan lagi oleh pemerintah pusat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo beserta Ibu Haja Iryana Jokowi Yang kami hormati, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Gubernur Kalimantan Timur dan Gubernur Se-Indonesia, serta Bapak Ibu Tamu Undangan yang berbahagia Kami ucapkan selamat datang di titik nol Ibu Kota Negara Nusantara Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa Karena atas perkenannya, pada pagi hari ini bersama-sama kita mengikuti acara penyatuan tanah dan air Nusantara Hadirin yang kami hormati Prosesi penyatuan tanah dan air yang telah dibawa oleh para gubernur seluruh Indonesia Yang diserahkan kepada Presiden Republik Indonesia Dan akan dituangkan langsung ke dalam Bejana Nusantara Dimohon berkenan untuk mendampingi, kami silakan Gubernur Kalimantan Timur Mengawali prosesi, kami silakan Gubernur DKI Jakarta Saat ini, prosesi penyatuan tanah dan air dari 34 provinsi akan segera dimulai, sedang dimulai Kita saksikan bersama Ada pasukan Satria Nusantara berjajar dengan menggunakan pakaian adat nasional Memegang kendi yang berisikan tanah dan air dari 34 provinsi Untuk kemudian nantinya akan diserahkan pada Gubernur atau Wakil Gubernur Dan satu persatu, seperti yang kita lihat Akan menyerahkan kendi tersebut kepada Presiden Joko Widodo Yang didampingi oleh Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Isra Nur Dimulai dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan Air dari Jakarta dikabarkan berasal Dari Jakarta Utara Selanjutnya Gubernur Aceh Bapak Nova Iryansyah Tentu kendi dan wadah air Dibawa dengan khas Gubernur Papua Gubernur Papua Perwakilan dari Provinsi Papua Perwakilan dari Provinsi Papua Asisten tiga Tasanyaman khas Papua Tentu kendi Air dari tanah Papua Tentu kendi dan wadah air Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sebagai tanda kehormatan bagi semua warga Jakarta yang berkontribusi untuk pembangunan di Jakarta. Gubernur Sumatera Utara. Terima kasih. 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 Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Terima kasih. 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 Gubernur Riau. Gubernur Riau. Gubernur Riau. Bapak Syamswar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Gubernur Riau. Gubernur Riau. Dan saat ini. Dan saat ini. Dan saat ini. Kita saksikan Gubernur Maluku. Gubernur Maluku. Bapak Murad Ismail. memberikan tanah. Yang akan dituangkan oleh Bapak Presiden ke dalam gentong Nusantara. Wadah yang terlihat terbuat dari anjaman daun. Daun kelapa dan air dari batok kelapa. Kami sedang menyaksikan penyatuan tanah dan air Nusantara di titik 0 km Ibu Kota Nusantara. Yang nantinya akan menjadi referensi lokasi pembangunan Ibu Kota Nusantara. Mulai dari istana negara kantor-kantor pemerintahan tentunya. Dan tahapan pembangunan berikutnya. Dan sedang kami saksikan Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil. Memberikan tanah terlebih dahulu. Yang kabarnya diambil dari 27 kota dan kabupaten di Jawa Barat. Berikut juga airnya. Terima kasih. Gubernur Kepulauan Riau. Berikut kita saksikan Gubernur Kepulauan Riau. Bapak Ansar Ahmad memberikan wadah emas isi tanah dari Kepulauan Riau. Kepada Presiden Joko Widodo untuk dituangkan. ke dalam gentong yang nantinya akan merisikan tanah dan air dari 34 provinsi dari seluruh Indonesia. Gubernur Sulawesi Tenggara. Gubernur Sulawesi Tenggara. oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Bapak Ali Mazi. Menyampaikan salam kepada Presiden Joko Widodo juga tentunya memberikan tanah dari Sulawesi Tenggara. untuk dimasukkan ke dalam gentong. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami masih menyaksikan prosesi penyatuan tanah dan air Nusantara. dari titik 0 km Ibu Kota Nusantara. Gubernur Banten. Hari ini merupakan sejarah penting perjalanannya bangsa ini. dan berikut mewakili Gubernur Banten Bapak Wakil Gubernur Andika Hazrumi. tanah dari Provinsi Banten. dilanjutkan dengan air dari Provinsi Banten. Gubernur Sumatera Selatan. Gubernur Sumatera Selatan. kami saksikan Gubernur Sumatera Selatan Bapak Herman Deru. telah memberikan tanah dari Sumatera Selatan kepada Presiden Joko Widodo. juga dilanjutkan dengan air yang akan dituangkan oleh Presiden Joko Widodo. Gubernur Sulawesi Selatan. Gubernur Sulawesi Selatan. dilanjutkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Andi Sudirman Sulaiman yang baru saja dilantik pekan lalu langsung oleh Presiden di Istana Merdeka Jakarta langsung mendapat tugas untuk menyerahkan tanah dari Sulawesi Selatan kepada Bapak Presiden dan juga dilanjutkan dengan air dari Sulawesi Selatan Gubernur Bali Berikut kami saksikan mewakili Gubernur Bali Wakil Gubernur Bapak Cokorda Oka Arta Dilanjutkan dengan penuangan air dari Provinsi Bali Gubernur Jambi Berikutnya Gubernur Jambi Bapak Al Haris Juga memberikan tanah dari Provinsi Jambi kepada Presiden Jokowi Dodo Juga Air Juga Air Gubernur 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 Sulawesi Barat Gubernur Sulawesi Barat Bapak Ali Balmas Dar Bapak Ali Balmas Dar Bapak Ali Balmas Dar Bapak Ali Balmas Dar Gubernur Nusa Tenggara Barat Prosesi penyatuan tanah dan air Nusantara dilanjutkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat Bapak Zulkif Limansyah Setelah menuangkan tanah tentunya dilanjutkan dengan air yang dibawa dari Nusa Tenggara Barat Gubernur Bangka Blitong Untuk melanjutkan prosesi mewakili Gubernur Bangka Blitong Wakil Gubernur Bangka Blitong Bapak Abdul Fatah Terima kasih Gubernur Sulawesi Tenggah Juga kita saksikan Gubernur Sulawesi Tenggah Bapak Rusdi Mastura Memberikan tanah yang dibawa dari Sulawesi Tenggah Untuk dimasukkan ke dalam Gentong Nusantara Bagi pemirsa yang baru saja bergabung Kami sedang live dari titik 0 km Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur Menyaksikan prosesi bersejarah bagi bangsa Indonesia Yaitu penyatuan air dan tanah Nusantara Dan untuk melanjutkan prosesi Gubernur Nusa Tenggara Timur Bapak Victor Laiskodat Kabarnya membawa air yang sudah melalui prosesi adat Juga tanahnya Dari yang dihadiri oleh tokoh-tokoh adat Dari Nusa Tenggara Timur Melalui ritual Flow Bamora Setengah dari air disisakan Untuk diabadikan di museum di Nusa Tenggara Timur Sebagai tanda hari bersejarah hari ini Gubernur Bengkulu Selamat menikmati Dan untuk melanjutkan prosesi penyatuan tanah dan air Nusantara Gubernur Bengkulu Bapak Rohidin Mersyah Membawa air Dari rumah pengasingan Bung Karno Presiden pertama Republik Indonesia Yang tentunya berada di kota Bengkulu Gubernur Gorontalo Dan untuk melanjutkan proses Penyatuan tanah dan air Nusantara Mewakili Gubernur Gorontalo Wakil Gubernur Bapak Idris Rahim Turut Membantu Bapak Presiden Untuk menuangkan tanah dari Gorontalo Dan tentunya Menuangkan air juga Gubernur Lampung Gubernur Lampung Melanjutkan proses penyatuan tanah dan air Nusantara Bapak Arinal Junaidi Gabungan tanah dan air Dari 34 provinsi ini Menjadi simbol Bahwa Indonesia merupakan negara besar Dari ujung barat provinsi Aceh Sampai ujung timur provinsi Papua Dengan karifan lokal yang beragam Disatukan oleh tanah dan air Sehingga jadilah tanah air Indonesia Dan juga menandakan Bahwa ibu kota Nusantara ini Merupakan milik seluruh bangsa Indonesia Tanah dan airnya Berasal dari seluruh provinsi Indonesia Dan dari Sabang sampai Merauke Dari Miangas sampai Pulau Rote Menjadi ibu kota Nusantara Sebagai ibu kota yang mewakili Keseluruhan wilayah tanah air Indonesia Dan prosesi penyatuan tanah dan air Nusantara Dilanjutkan oleh Gubernur Sulawesi Utara Bapak Oli Dondokambe Air yang dituangkan dari bambu Dibawa dari Sulawesi Utara Gubernur Kalimantan Barat Dan dilanjutkan oleh Gubernur Kalimantan Barat Bapak Surtar Miji Gubernur Kalimantan Utara Prosesi dilanjutkan oleh Gubernur Kalimantan Utara Bapak Zainal Arifin Paliwang Terima kasih telah menonton! Gubernur Kalimantan Utara Gubernur Kalimantan Tengah Melanjutkan prosesi penyatuan tanah dan air Nusantara Mewakili Gubernur Kalimantan Tengah Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Bapak Edy Pratowo Gubernur Kalimantan Tengah Gubernur Kalimantan Tengah Gubernur Kalimantan Tengah oleh Gubernur Kalimantan Selatan Bapak Sabirin Nur memberikan tanah kepada Presiden Joko Widodo dari Kalimantan Selatan. Dan terakhir oleh Gubernur Kalimantan Timur. Dan prosesi penyatuan tanah dan air Nusantara akan ditutup oleh Gubernur Kalimantan Timur Bapak Isra Nur. Tanah dan air diambil dari Kutai Kartanegara dan Kesultanan Pasir yang merupakan yang merupakan daerah di mana nanti terletak dan beradanya Ibu Kota Nusantara. Terima kasih. Air yang dibawa telah melalui ritual ngalak air untuk mengenang Bapak Ibu yang kami hormati bersama telah kita ikuti prosesi penyatuan tanah dan air oleh Presiden Republik Indonesia bersama para Gubernur untuk Ibu Kota Negara Nusantara. Dan selanjutnya, marilah kita simak secara seksama Sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam kebajikan. Pada hari ini, Senin 14 Maret 2022, kita hadir bersama-sama di sini dalam rangka sebuah cita-cita besar dan pekerjaan besar yang akan kita segera mulai, yaitu pembangunan Ibu Kota Nusantara. Saya hadir di sini bersama-sama dengan 34 gubernur dari 34 provinsi di seluruh tanah air, bersama-sama dengan 15 tokoh masyarakat dari Kalmantan Timur. Dan kita tahu baru saja tadi tanah dan air yang dibawa oleh 34 gubernur telah kita satukan di tempat yang akan jadi lokasi Ibu Kota Nusantara. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para gubernur. Ini merupakan bentuk dari kebinekaan kita dan persatuan yang kuat di antara kita dalam rangka membangun Ibu Kota Nusantara ini. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, swasta, dan seluruh masyarakat dalam mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara ini akan sangat membantu agar apa yang kita cita-citakan ini bisa segera terwujud. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada lembaga-lembaga tinggi negara MPRRI, DPR RI, DPD RI, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, dan seluruh komponen masyarakat dalam mendukung dimulainya pembangunan Ibu Kota Nusantara ini. Mudah-mudahan kita berdoa semoga hidayah dan barukah dari Allah SWT memberikan kemudahan dan kelancaran kita dalam membangun Ibu Kota Nusantara ini. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sajahatah untuk kita semua. Om swastiastu. Namu budaya. Salam kebajikan. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Ijinkanlah saya memimpin doa sekarang ini secara islami. Alhamdulillahirrabbilalamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal ham kama yambagi li jalali kawacikal karim wa azimi sultanih. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Ya Allah. Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji dan syukur kami persembahkan kehadiratmu. Atas kudrat dan iradatmu jualah. Pada hari yang berbahagia ini. Engkau perkenankan kami hadir dalam acara kunjungan kerja Bapak Presiden Republik Indonesia beserta rumbungan di wilayah Ibu Kuta Negara, Penajam Pasir Utara. Kiranya acara yang kami laksanakan ini mendapat berkah dan ridamu. Ya Allah Tuhan yang maha perkasa. Limpahkanlah kekuatan, kesihatan kepada kami dan kepada para pemimpin kami agar dapat terus melaksanakan segala pembangunan bangsa dan daerah kami. Baik pembangunan minta maupun pembangunan spiritual. Serta kuatkanlah persatuan dan kesatuan di antara kami dalam menaruskan pembangunan untuk menuju masyarakat yang maju, modern, religious, dan sejahtera. Ya Allah Tuhan yang maha pengasih. Curahkanlah rahmat dan kasih sayangmu kepada para pemimpin kami yang telah mengorbankan jiwa dan raganya bagi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Ampunilah segala kesalahan mereka dan terimalah budi baik dan keikhlasan pengorbanan mereka. Serta tinggikanlah derajat dan mulihkanlah mereka dan ganjarkanlah mereka dengan keindahan surgamu yang abadi. Ya Allah Tuhan yang maha melindungi di tengah wabah kupit yang masih berlangsung sampai dengan saat ini semakin menyadarkan kami bahwa betapa lemahnya kami tanpa petulunganmu. Karenanya Ya Allah dengan kudrat dan iradatmu mohon engkau berkenaan mengangkat wabah kupit ini dari negeri Indonesia. Sihatkan kami, kuatkan dan tebahkan kami dalam menghadapinya. Ya Allah Tuhan yang maha pengampun dengan sifat apun gapurmu ampunilah dosa dan kesalahan kami. Dosa dan kesalahan para pejuang kami serta dosa dan kesalahan para pemimpin kami. Perkenankan doa kami Ya Allah Rabbana atina pid dunya hasana wa pil ahilati hasana wa kina azaban nar Rabbana taqabal minna innaka anta sami'ul alim wa tub'alaina innaka anta tawabur rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam subhana rabbika rabbi izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Hadirin yang kami hormati Demikianlah seluruh rangkaian acara Penyatuan Tanah dan Air Nusantara Dan selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama Dan kami mohon berkenan dengan hormat Presiden Republik Indonesia Untuk dapat menempatkan diri Dimana pada sesi kali ini Akan dibagi menjadi dua Kami persilahkan kepada Ketua MPR RI Untuk dapat menempatkan diri Bersama dengan para gubernur Dan juga bersama dengan Presiden Republik Indonesia Kami persilahkan juga kepada Para menteri Presiden Penyatuan Tanah dan Air telah selesai Ditutup dengan sambutan Presiden Jokowi Dodo Bahwa tanah dan air melambakan persatuan yang kuat Mau nijin kepada Presiden Republik Indonesia Tentunya tadi ditutup dengan doa Dan acara akan dilanjutkan Yang berada di atas Dengan Presiden Jokowi didampingi oleh jajaran menteri Baik terima kasih Berkenan Presiden Republik Indonesia Meninggalkan tempat acara Dan menuju ke lokasi penangan pohon Ibu Kota Nusantara Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Ketua MPR Ketua Penanaman pohon Kami persilahkan juga kepada Para menteri dan gubernur Seluruh Indonesia Juga bersertakan 34 gubernur Dan 15 tokoh adat Di masing-masing nama pohon Se-Indonesia yang akan menuju ke lokasi penanaman pohon Dimana nantinya akan ditanam Pohon khas dari 34 provinsi se-Indonesia Secara bersama-sama Tentunya dalam hari dan momen yang bersejarah ini Di tempat yang bersejarah ini Semua unsur mempunyai filosofi Termasuk tangga Yang sedang Yang digunakan Dimana anak tangga Terbuat dari kayu ulin Khas Kalimantan Dinamakan juga kayu besi Karena kekuatan yang di atas rata-rata Bisa kami lihat Pemirsa Presiden Joko Widodo sendiri Akan menanamkan meranti merah Atau syorea leprosula Sementara Ibu Iryana Joko Widodo Akan menanamkan kamper Drio Balanops Aromatica Tentunya Setiap gubernur dan juga wakil gubernur Dari 34 provinsi Akan menanamkan Tanaman-tanaman khas Dari masing-masing provinsi Dari bawah Dan tentunya proses Sudah dimulai Kita saksikan Pak Joko Widodo Besertakan Ibu Iryana Kami bersilakan kepada Presiden Republik Indonesia Untuk dapat Mengawali Penanaman pohon Bersama dengan Para menteri Dan juga gubernur Seluruh Indonesia Dan tentunya Ketiga puluh empat Satria Nusantara Mendampingi gubernur Wakil gubernur Ketiga puluh empat Satria Nusantara Melambangkan Prajurit Nusantara Menggunakan pakaian Adat nasional Adat prajurit nasional Terdiri dari Tiga puluh empat orang Hari ini Bertugas Seperti kita saksikan Sebelumnya Memberikan kendi Yang berisi tanah Dan air Untuk diberikan Kepada gubernur Yang telah diberikan Kepada Presiden Baik Bapak dan Ibu Gentong Nusantara Sudah diisi Dan kami Kita saksikan Presiden Joko Widodo Menanam Pohon Meranti Merah Di titik nol Ibu kota Negara Nusantara Bersama-sama Ini adalah Suatu Bentuk dukungan kita Bersama Dalam pembangunan Ibu kota Negara Nusantara Dan Alhamdulillah Bapak Presiden Republik Indonesia Bersama dengan Para menteri Dan juga gubernur Seluruh Indonesia Ada beberapa Pohon Tiba di titik nol Khas juga Yang ditanamkan oleh Masing-masing Gubernur Ataupun wakil gubernur Yang hadir Bersama kami hari ini Seperti Jempa Dari Aceh Kemiri Dari Sumatera Utara Kecapi Dari DKI Jakarta Dan selanjutnya Berkenan Kepada Presiden Republik Indonesia Panggal Buaya Dari Bali Untuk dapat Semua menandakan Persatuan Bersama dengan Tanah Air Indonesia Seluruh Indonesia Terima kasih Terima kasih Baik Bapak dan Ibu Tamu Undangan Yang kami hormati Dengan demikianlah Seluruh Rangkaian Acara Penyatuan Tanah dan Air Nusantara Terima kasih